Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar apa kabar teman-teman se-indonesia Khususnya orang-orang Islam Saya itu kadang-kadang memang ya kondisi di zaman sekarang itu zaman akhir Memang sangat membingungkan Sangat membingungkan bagaimana orang Islam itu sendiri sejak dulu sudah berjuang Membela agamanya, memperjuangkan agamanya Memperjuangkan bukan membela Kalau agama enggak perlu dibela Memperjuangkan agama dalam berbagai sistem Dari berbagai arah, dari berbagai penjuru Kadang-kadang masih banyak dikotori oleh individu yaitu manusia Perintah Allah kan jelas itu Peringatan Allah sudah jelas Dan Allah sendiri mengatakan jelas Bahwa kerusakan bumi ini karena ulah tangan manusia Dalam arti pola pikir manusia itu sendiri Masalah perdebatan agama antara Islam dengan Kristen dan yang lain-lainnya Itu saya menginyikapi kadang-kadang saya itu sedih Kenapa para pemuka agama itu selalu membahas Agamanya orang lain Kita tidak menyalahkan salah satu Tapi permasalahannya apa? Perdebatan yang tidak ada artinya menurut saya Penyampaian yang tidak ada artinya Kalau saya ingin tanya ini Buat orang beragama semua saja Entah itu Kristen, entah itu Hindu, entah itu Buddha, entah itu Konghucu Entah itu Islam saya tanya Orang kalau keluar dari agama Sumpama Islam Orang Islam keluar dari Islam Kemudian masuk Kristen Kata-kata keluar itu murtad Kemudian masuk Kristen Atau orang Kristen keluar Itu juga bahasanya keluar Bahasa keluar itu bahasanya murtad Bahasa Arabnya Dan masuk Islam Atau agama lain keluar kemudian masuk ke agama lain Yang lucunya gini Bebat muluk-muluk membawa cerita yang aneh-aneh Ya bukan aneh sih intinya Sebetulnya bukan aneh Tapi yang tidak perlu cerita Yang sebetulnya tidak perlu diceritakan Karena itu aib Agama itu sendiri akhirnya Agama itu bukan aib Tapi manusianya yang membuat aib pada agama Saya ingin tanya ini Orang Islam keluar dari Islam Kemudian masuk Kristen Atau orang Kristen Ini contoh Oh Orang Kristen keluar dari Kristen Masuk Islam Yang saya tanyakan Kalau bahasa keluar Itu ada pintunya Kalau telur keluar dari silit ayam Kalau anak sapi keluar dari silit sapi Atau orang keluar dari rumah Atau Oh Apa keluar dari Gua atau dari lobang Bahasa keluar Itu bahasa Real Bahasa benda Benda hidup Atau benda mati Bahasa keluar Terus kemudian masuk Lah Itu juga bahasa real Masuk gua Masuk rumah Masuk gereja Masuk masjid Masuk istana Masuk olam Itu ada tempatnya Bahasa masuk itu Pintunya apa Masuk Islam pintunya apa Masuk Kristen pintunya apa Masuk Hindu pintunya apa Masuk Konghucu pintunya apa Terus masuk keluar Dari Kristen pintunya apa Keluar dari Islam pintunya apa Lewat pintu mana Sebetulnya apa itu bahasa apa Coba siapa yang bisa ngerangkan Saya minta ini Ustadz yang paling pintar boleh Terus Pendeta yang paling pintar juga boleh Tapi tolong Jangan emosi bro Kita coba Befikir sehat lah Kita Belajar satu aja itu Gak usah berdele-dele Masalahnya nanti Ngomong aliran nanti Radikal ini itu Masalahnya apa Gini loh kadang-kadang Orang menghukumi seseorang Itu karena kita melihat satu sisi Sedangkan sisi lain Tidak pernah kita lihat Bahwa sisi satu itu Terbangun oleh sisi-sisi yang banyak Pemasalahan satu itu Terbangun dari Pemasalahan yang banyak Jadi sangat sulit diatasi Saya kurang sukanya Dengan berbagai Pemasalahan Pembedaan Saya memang tidak suka Dengan perbedaan Perbedaan itu wajib Tapi kita ambil hikmahnya Dari perbedaan Kan seharusnya begitu Itu sekarang sudah Enggak begitu Booming lagi Apa-apa Masalahan Kafir Masalah Kristen Masalah Anu itu Yahya Waloni Itu sudah enggak booming Apa gimana itu Coba itu Dibahas itu Orang keluar dari Islam Lewat pintu mana Masuk Islam Lewat pintu mana Keluar dari Kristen Lewat pintu mana Masuk Kristen Lewat pintu mana Pintunya itu apa Tolong terangkan Atau Baba Sujadan Coba Sebetulnya yang punya Alasan itu Harusnya orang Islam ini Masalahnya apa Kategori bahasa Islam Itu sangat Unik sekali Contoh kecil Gini ya Saya kasih contoh ini Untuk umat-umat Islam Tolong jawab Yang rela Jawabnya Jangan ngawur Jangan asal ngomong Kafir Ya enggak apa-apa Saya orang gila Orang apa Enggak apa-apa Ini saya kasih contoh Kecil ini Kata-kata Alhamdu Itu sebetulnya Penjelasan dari Kata-kata Syukur Yang luas Sekali Itu dari huruf Alnya Alijinsi Al bentuk jenis Al bentuk jenis Sedangkan Alhamdu Sendiri Itu dalam kalimahnya Alhamdu Itu menunjukkan Ma'rifat Kalimahnya Menunjukkan Ma'rifat Lafadnya itu Menunjukkan Lafad Ma'rifat Karena ada Alnya Nah Dari Dari Lafad Ma'rifat Itu Memiliki Makna Nagiroh Yang luas Kulus Min saingin Vijinsi Layakta Suwahidin Duna Akhoro Hanya Bagaimana Kita mengambil Keputusan Yang termudah Mendefinisikan Kata-kata Kulus Min itu Sebetulnya Kata-kata Definisi Itu diambil Dari kata-kata Kulus Min saingin Vijinsi Layakta Suwahidin Duna Akhoro Itu Kalau Islam Mempunyai Padokan Atau Mempunyai Hukum Bahasa Definisi Jadi Sesuatu Yang luas Kita Pahami Akhirnya Bisa Dipakai Individu Yang Mana Yang Anda Bisa Pakai Istilahnya Alhamdulillah Syukur Dalam Bentuk Puji-pujian Atau Melafadkan Subhanallah Subhanallah Itu Syukur Atau Kata-kata Itu Syukur Tapi Syukur Yang Luas Jalannya Allah Itu Jalan Apa Saja Yang Bisa Kita Tempun Menurut Aturan Agama Nah Itu Sendiri Jadi Itu Syukur Yang Luas Warahmatullahi Wasiyah Rahmatnya Allah Yang Diturunkan Ke Bumi Itu Sangat Banyak Sekali Bentuk Tanaman Bentuk Kehidupan Bentuk Macem-macem Itu Sangat Luas Mensyukuri Hidup Begini Sambil Cerita Juga Termasuk Orang Besukur Makanya Sesam Sudin Abdul Abdullah Dalam Mukadimah Kitab Fadul Korib Mujib Yang Terakhir Itu Mengata Alhamdulillah Al-Jihati Takdim Rasas Sukur Itu Sebagai Bentuk Takdim Bentuk Innal A'malu Bini Dari Hati Kiatan Niatnya Apa Tujuannya Baik Apat Buru Menjawab Permasalahan Menjawab Perbedaan Itu Dengan Cara Apa Baik Atau Buruk Kalau Baik Ya Nggak Apa Sumpah Mak Ini Yang Pernah Disoroti Syed Agil Terus Gus Muafiq Gus Miftah Itu Perbedaannya Apa Sebetulnya Jadi Kadang-kadang Ya Saya Sendiri Termasuk Itu Kadang-kadang Permasalahan Hanya Memandang Satu sudut Hanya Itu Saja Bahasa Arab Itu Sangat Lucu Sekali Bentuk Esasoro Esasoro Yaitu Pendeta Esasoro Menurut Ini Batas Kemampuan Itu Hebatnya Islam Alijinsi Bentuk Jenis Ukur Yang Jadi Harus Melihat Dengan Kacamata Luas Secara Kitabia Secara Kita So Mama Kita Akan Menghukumi Orang Atau Memberikan Fakwah Pandangan Orang Memelihara Sapi Yang Baik Itu Yang Laki-laki Apa Yang Perempuan Yang Besar Atau Yang Kecil Kalau Saya Pernah Jadi Juragan Sapi Ditanya Kang Dawi Yang Bagus Memelihara Sapi Itu Yang Bagaimana Sapi Yang Jantan Yang Kecil Yang Sudah Bisa Makan Sendiri Umur Tiga Bulan Atau Empat Bulan Semana Harga Tiga Belas Juta Dipelihara Mulai Kalau Bulan Ruah Itu Kalau Bahasa Jawa Atau Bahasa Arab Ruah Itu Biasanya Sapi Murah Kalau Beri Anakan Sapi Yang Sudah Makan Sendiri Termasuk Tiga Belas Juta Sampai Empat Belas Juta Itu Dibelihara Selama Empat Bulan Ruah Posok Sawal Selaw Besar Sampai Besar Surah Dijual Untuk Program Pengembangan Besok Setahun Lagi Bisa Buat Korban Nah Itu Bisa Untung Empat Juta Sampai Enam Juta Caranya Memberi Makan Sedikit Kemudian Diberikan Budin Atau Bahasa Jawa Tengah Kalau Jawa Timur Pohong Atau Kalau Bahasa Indonesia Ketela Pohon Rutin Satu Hari Setengah Kilo Nanti Rumput Sedikit Itu Perkembangannya Bagus Jangan Memelihara Yang Perempuan Kan Gitu Kalau Perempuan Apa Satu Tahun Pun Untungnya Paling Paling 2 Juta Lebih Besar Kalau Jantan Itu Empat Bulan Bisa 6 Juta Nah Dalam Quran Bagaimana Dijelaskan Dalam Surat An Nisa Itu Linya Yang 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 Huruf L Dibaca Panjang Itu Hanya Surat Nisa Anisa Yaitu Perempuan Walin Nisa Inasi Nah Linya Dibaca Panjang Karena Apa Prosesnya Terlalu Panjang Otaknya Perempuan Juga Panjang Kalau Pikir Perempuan Panjang Karena Memikirin Yang Banyak Dalam Rumah Tangga Baik Anak Mencuci Ini Itu Belum Mandiri Kadang-kadang Suaminya Bener Ap Enggak Suaminya Minta Rokok Suaminya Leptoi Dan Lain Sebagainya Makanya Linya Surat Anisa Itu Dibaca Panjang Jadi Lihat Kultur Di Lapangan Gitu Jangan Langsung Menghukumi Intinya Orang Islam Itu Adalah Orang Yang Bijak Orang Islam Adalah Orang Yang Mengingfakan Jiwa Dan Raganya Untuk Pengetahuan Untuk Amalia Kebaikan Visabilillah Alas Sabilillah Jalannya Allah Kalau Bedele Dedele Gini Akhirnya Saling Menyalahkan Oke Kita Sudahi Yang Sudah Sudah Mari Kita Bangun Menurut Versi Masing Kalau Bisa Islam Juga Jangan Menyalahkan Islam Memang Itu Kemampuan Dalam Bentuk Sukunya Jenis Jenis Sukunya Kemampuannya Beda Beda Yang Bisa Macayasin Yang Bisa Macayasin Yang Bisa Tahlil Yang Bisa Membaca Kulhu Ya Kulhu Tuh Fadilah Kulhu Tiga Kali Sama Saja Dengan Hatam Quran Satu Kali Yang Kristen Silahkan Tapi Kalau Bedele Coba Saya Tanya Itu Orang Kristen Atau Orang Orang Islam Hindu Buddha Boleh Komen Tapi Yang Jelas Orang Masuk Kristen Lewat Pintu Mana Pintunya Harus Ada Bentuk Wujud Coba Terangkan Saya Ingin Tahu Keluar Dari Kristen Lewat Pintu Mana Kata Kata Keluar Itu Pintunya Itu Bukan Ho'ib Enggak Bisa Yang Ho'ib Itu Spesial Allah Islam Juga Begitu Masuk Islam Lewat Pintu Mana Masuk Kristen Lewat Pintu Mana Coba Saya Pengen Tahu Sampai Dari Mana Oke Teman Teman Saya Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Coba Lebih Berhati Hati Sudahlah Cukup Lama Lama Kok Saya Pikir Pikir Diterus Terus Kan Juga Jadi Buruknya Agama Itu Sendiri Karena Apa Agama Itu Bukan Untuk Promosi Kecap Promosi Gini 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 Itu Gak Pelulah Kristen Juga Gak Perlu Begini Begini Hindu Juga Gak Perlu Begini Begini Sampaikan Jangan Haris Malik Youtube Ini Youtube Itu Kita Gutakan Sebagai Sarana Dan Sarana Yang Baik Penyampaian Yang Baik Kalau Memang Agama Kadang-kadang Belum Bisa Disampaikan Di Forum Umum Seandainya Gini Orang Islam Yang Tinggalnya Di Amerika Atau Di Daerah Daerah Seumpama Di Flores Atau Dimana Yang Masih Islamnya Belum Kafah Itu Bagaimana Ikut Menyesuaikan Dengan Lingkungan Kolilan Auk Kolilan Juga Kresten Wilayahnya Dalam Lingkungan Itu Dalam Lingkungan Gereja Banyak Orangnya Apa Enggak Kalau Enggak Ya Yang Hati-hati Hanya Itu Aja Biar Tidak Timbul Benturan Sebetulnya Kesalahan Itu Hal Sepili Hal Sepili Sangat Sepili Jadi Saya Minta Laka Pendara Kandakan Sebangsa Setanah Air Mari Kaita Jangan Saling Menghujat Saya Memang Sebetulnya Gini Saja Awal Awalnya Saya Tidak Cocok Itu Karena Sebetulnya Kita Menghadapi Agama Lain Orang Orang Islam Itu Enggak Butuh Yahya Waloni Untuk Menyiarkan Agama Kita Juga Tidak Allah Tidak Butuh Roma Irama Untuk Siar Agama Untuk Memperjuangkan Agama Itu Allah Tidak Butuh Yahya Waloni Tidak Butuh Roma Irama Tidak Butuh Siapa Siapa Tapi Kita Yang Butuh Untuk Memperkuat Hati Kita Karena Islam Islam Prinsipnya Hanya Satu La Islam 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 Itu Adalah Sumber Kekuatan Apabila Manusia Itu Kemasukan Iman Dan Islam Maka Memiliki Kekuatan Jiwa Ada Lagi Kadang-kadang Yang Komen Rambutnya Disisir Ini Itu Maaf Saudara Saudaraku Saya Apa Adanya Karena Apa Giyai Yang Pakaiannya Mulus Apa Itu Sudah Banyak Dan Nganu Banyak Saya Ingin Hadir Alakadaranya Saya Itu Santri Tetap Santri Saya Itu Santri Dulu Di Pondok Makan Satu Talam Itu Bersama Apa Adanya Saya Salud Lagi Waktu Saya Di Sumbawa Di Sumbawa Itu Yang Namanya Makan Soto Itu Adalah Ikan Bakar Kemudian Nganu Sendoknya Satu Pakai Sambal Dari Mulut Kemulut Itu Bentuk Kesaudaraan Islam Itu Mengenal Kejiwaan Yang Sangat Dalam Yang Sangat Merenungi Kejiwaan Manusia Kesadaran Manusia Itu Sendiri Jadi Islam Itu Roh Matalil Alamin Itu Kata-kata Roh Matalil Alamin Membawa Kesejukan Kadang-kadang Hukum Yang Tidak Harus Kita Sesuaikan Kita Simpan Dulu Bagaimana Agar Tidak Timbul Fitnah Seumpama Jabat Tangan Dengan Orang Perempuan Itu Haram Karena Orang Tahunya Tidak Orang Perempuannya Tidak Tau Hukum Maka Jabatan Dulu Nanti Sambil Cerita Lain Kali Jangan Jabatan Tangan Karena Apa Itu Haram Diharamkan Sayang Amal Kita Kan Gitu Perlu Ditundalah Jangan Langsung Karena Apa Timbul Fitnah Padahal Fitnah Itu Sendiri Apa Fitnah Itu Lebih Kejam Dari Pembunuhan Saudara Saudara Kita Membunuh Saudara Kita Sendiri Terutama Umat Islam Jangan Membunuh Saudara Kita Sendiri Saya Mohon Maaf Kalau Dalam Video Yang Lain Saya Terlalu Over Karena Apa Saya Sebetulnya Ya Gimanalah Kenapa Kita Harus Bertikai Sesama Umat Islam Ada Perbedaan Kan Maklum Itu Ada Alasan Tentu Sendiri Mungkin Quran Yang Pandangan Yang Luas Jangan Langsung Satulah Itu Saja Hukum Jangan Langsung Satu Oke Teman Teman Kalau Benar Itu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Salah Salah Dari Saya Pribadi Mohon Maaf Tolong Tekan Jempol Ke Atas Tekan Merah Subscribe Wabilai Taufik Walid Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh